Rudal Rusia kembali menghantam wilayah Karkiv, Ukraina. Kali ini, serangan merusak gedung akademi kedokteran hewan dan kebun binatang pada hari Minggu 19 Juni 2022. Menurut pihak berwenang setempat, sebuah rudal balistik menghantam gedung akademi pada larut malam. Dan kembali dariungnya, kembali kebun semakin dalam bukti, dengan ukuran cerita atau berada. Lihat, kamu 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 berdua ketika, tetapi sekarang tidak ada, tetapi tidak ada. Selanjutnya, adalah yang tersus. Kamu 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 mencinta apa-apa. Kamu 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 maha. Nama rumahnya, ini kamu 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 aka. Serangan menyisakan kawah sedalam 2,5 meter atau 8,2 kaki Saksi mata mengatakan bahwa ada 6 ledakan yang terdengar di Kharkiv dan sekitarnya pada malam hari Polisi yang dikirim ke daerah tersebut mengkonfirmasi bahwa Rusia menggunakan roket Iskander dalam serangan tersebut Serangan Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-117 sejak dimulai pada 24 Februari 2022 Presiden Zelensky menyebut pasukan Moskwa tengah menggalang kekuatannya kembali Beberapa kota kembali menjadi target serangan Sebelumnya, Zelensky mengklaim pasukannya telah berhasil menguasai wilayah Kharkiv Sekarang armia Rusia mencoba mencoba kemampuan untuk mengatakan Kharkiv Sekarang, kami mengatakan kawah ini, dan mereka ingin mengatakan kawah ini Selain itu, Kyiv juga meminta dukungan keuangan serta rekonstruksi di masa depan Invasi Rusia disebutnya telah memicu krisis pangan global Di sisi lain, Zelensky menyebut prospek kemajuan pada keanggotaan di Uni Eropa sebagai motivasi bagi rakyat Ukraina Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.